Kayak siapa tuh? Kayak penyanyi padang yang Malu-malu, dena-ni-na-na-na-na-na Itu kan juga FF-nya tuh Gara-gara muka dia di TikTok bulu Semangat kayak jalan tol Aslinya geradagan Aslinya bopeng dimana-mana Aslinya kulitnya kusam Memang mau kalian ditipu kayak gitu Sama, sama kayak owner-owner skin care Dunia pertiktokan kembali dihebohkan Dengan video viral artis Minang Fauzana, saat tampil di atas panggung di Jambi Video tersebut dengan cepat menyebar luas di TikTok Dan memicu berbagai reaksi dari warganet Tidak sedikit dari mereka yang disebut sebagai Sengkuni Istilah untuk para pembenci Fauzana dan kekasihnya Yakni Mas Iun Menjadikan penampilan wajah asli Fauzana Sebagai bahan hujatan Namun, para penggemar setia Fauzana dan Mas Iun Yang dikenal dengan julukan sobat ngarit Segera bersatu untuk membela idolanya Fauzana, yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian Karena kisah asmaranya dengan Mas Iun Seorang pemuda penggembala sapi asal Tulungagung, Jawa Timur Memang menjadi topik hangat di kalangan netizen Hubungan mereka ini kerap menjadi sorotan Baik karena romantisme maupun perbedaan latar belakang Yang begitu mencolok Namun, meski seri mendapatkan Dapat hujatan, pasangan ini tetap kokoh Dan mendulang dukungan luar biasa dari para penggemarnya Video yang menjadi viral itu menampilkan Fauzana saat tampil di Jambi Di video itu, beberapa netizen menyoroti wajah asli Fauzana yang terlihat berbeda Dibandingkan saat dia live atau ketika mengunggah video di TikTok Mereka menyebut wajah Fauzana terlihat lebih kusam dengan bekas jerawat yang tampak jelas Komentar bernada sinis dan meremehkan pun bermunculan Seolah ingin merusak citra sang penyanyi Seorang pengguna TikTok yang menggunakan akun bernama Nurmila103 Atau Carmila mengunggah video dan mengkritik penampilan Fauzana Wajah asli ternyata banyak jerawat Hahaha, kalian masih suka sama dia? Itu artis kalian tuh? Cuma menang filter doang, tulisnya Namun, tidak semua komentar mengalir dengan nada negatif Banyak juga netizen yang justru membela Fauzana Dan menekankan bahwa wajah asli seseorang memang kerap kali terlihat berbeda Tergantung pada kualitas kamera yang digunakan Saya rasa, tidak ada yang salah dengan wajah Bunda Fauzana Setiap orang pasti punya kekurangan Termasuk artis, tulis Yun Fallover Jerawat bukan alasan untuk membenci seseorang Bunda tetap cantik kok, itu tulis Raihan Melihat hujatan yang semakin merajalela Komunitas penggemar setia Fauzana Yang dikenal sebagai Sobat Ngarit Segera merapatkan barisan untuk membela idolanya